Menyusul terdeteksinya varian baru COVID-19 di Kabupaten Kudus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kota Semarang pada Senin 14 Juni 2021 menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk melakukan pengambilan sampel dengan cara genome sequencing ketika mengambil sampel terhadap orang-orang terpapar virus COVID-19. Menurut Ganjar Pranowo, pengambilan sampel genome sequencing penting dilakukan guna mendeteksi varian baru COVID-19 yang dimungkinkan kini telah menyebar di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Hasil dari tes sampel tersebut, salah satunya digunakan untuk pelacakan kontak atau tracing yang merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola orang-orang terpapar COVID-19. Kalau lagi lakukan sampling, ambil sampel, tolong juga diambil sampel untuk dilakukan genome sequencing test ini. Dan ternyata itu ada aturan-aturannya yang harapan saya para kepala dinas atau mereka yang mengambil sampel bisa merunut cara-cara ini. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunianto Prabowo, dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi di Jateng, pihaknya telah menginstruksikan agar rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, mengupayakan penambahan tempat tidur. Kalau tidak memungkinkan penambahan lagi, maka harus ada upaya yang lebih anul lagi, yaitu RS rumah sakit, salah satu rumah sakit dimanapun, ditambahkan di pemerintah dulu. Ini untuk dikonfirmasi jadi rumah sakit khusus COVID-19. Pasca libur lebaran, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Bahkan akibat peningkatan tersebut, 11 daerah di Jawa Tengah kini masuk kategori zona merah COVID-19 yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Demak, Gerobokan, Seragen, Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryawi Caksono, kantor berita antara mewartakan. Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Terima kasih telah menonton